Musim ini, Bayern Munich menjalani Bundesliga dengan predikat juara 10 musim berturut-turut atau setara maksimal masa jabatan Presiden Indonesia. Di balik kedikdayan tersebut, ada peran teknologi yang berperan besar dalam pengembangan sekuat mereka, terutama dalam hal transfer. Saya Farhan, selengkapnya di Shoutout. Pepatah Jerman bilang Romur denik tanainem tak erbaut atau kota Roma tidak terbentuk dalam semalam. Begitu juga dengan skuad Bayern yang tidak dibangun melalui proses transfer yang instan, tapi melalui pertimbangan yang matang yang dilakukan dengan bantuan teknologi. Baru-baru ini, Direktur Olahraga Bayern Munich, Hasan Salihamidzik, ngespil soal rahasia transfer Bayern. Sebagaimana dikutip oleh SportBuild dan diterjemahkan oleh akun adimiasanmia di Twitter, Hasan bilang kalau Bayern pakai software komputer yang khususnya bisa membantu mengidentifikasi pemain yang cocok dengan gaya bermain mereka. Cara kerjanya mungkin mirip dengan yang biasa kita lihat di game Football Manager. Dengan bantuan Artificial Intelligence, software ini bisa nampilin karakteristik seorang pemain ke dalam bentuk data. Sehingga karakteristik dari seorang pemain ini nantinya bisa dilihat secara jelas dan objektif. Gak hanya karakteristik pemain, software ini juga bisa membantu mengidentifikasi situasi pasar transfer yang ada. Sehingga Bayern bisa memperkirakan kocek yang harus mereka rogoh untuk ngedatengin pemain tersebut. Persis banget kan kayak di Football Manager? Makanya software ini berguna untuk mendatangkan pemain yang pas dengan harga yang pas juga tentunya, alias gak overpaid. Pada bursa transfer kali ini, software Bayern ini kayaknya cukup sibuk nih. Setelah kepergian pemain kayak Lewandowski, Toliso, Sule, dan Roca. Dengan bantuan software tersebut, Bayern mampu bergerak cepat. Nama-nama seperti Belih, Mane, Matistel, hingga Gravenberg pun didatangkan untuk menambal dan menambah kekuatan sekuat. Khusus untuk Gravenberg, dengan andil software tersebut, Bayern mampu menebus dia dari Ajax dengan hanya 17 juta euro. Di bursa transfer, yang mana Marko Korea aja berharga 62 juta pounds. Tentunya, ini still deal sih. Tentu butuh waktu untuk melihat apakah hasil penerawangan software ini bakal teruji. Banyak faktor yang juga nantinya akan menentukan. Seperti gimana taktik yang akan digunakan Nagelsmann, Ataupun faktor-faktor di luar lapangan kayak soal lingkungan dan keluarga. Tapi, meskipun nggak sempurna, penggunaan software ini jelas lebih membantu dibandingkan beberapa metode klasik. Kayak saran dari agen, atau juga video kompilasi di Youtube. Sebenarnya, selain software yang dipakai Bayern, Ada juga beberapa platform yang udah menyediakan layanan yang mirip. Kayak Wisecout, Instat, atau TransferLab. Tujuannya sama, bagaimana caranya dapat menampilkan karakteristik pemain dalam bentuk variable data. Jadinya, pengguna dapat dengan mudah melihat karakteristik suatu pemain, Melakukan pencarian pemain dengan karakteristik tertentu, Dan bahkan membandingkan satu sama lain. Nggak hanya soal data, platform-platform tersebut juga menyediakan footage permainan sang pemain. Sehingga, pengguna dapat melihat langsung gaya permainan si pemain. Karena seperti kata Coach Justin, sepak bola nggak hanya soal data ya, saudara-saudara. Berkat perkembangan-perkembangan tersebut, belakangan istilah digital scouting pun muncul. Istilah tersebut merujuk pada penggunaan teknologi oleh para scout Untuk menjaring talenta-talenta muda di seluruh dunia. Tapi, apakah penggunaan software ini akan menyelesaikan seluruh masalah transfer suatu klub? Ya, nggak juga. Jauh sebelum ngomongin soal software tadi, klub harus punya struktur perakutan yang benar dulu. Selain itu, klub juga harus punya visi serta filosofi bermain yang mau diterapkan dalam jangka panjang. Karena penggunaan software tersebut cuma alat untuk mencapai visi dan filosofi klub. Keberhasilan Bayern dalam menggunakan software pun sebenarnya nggak terlepas dari struktur serta visi dan filosofi yang udah mereka rancang. Tanpa adanya hal tersebut, data yang dihasilkan software itu nggak akan lebih berguna dari data-data yang biasa kita lihat di game Football Manager. Karena, pada akhirnya keputusan tetap bergantung di klub. Itu juga yang mungkin bisa ngejawab, kenapa bahkan di era digital scouting kayak sekarang, masih ada klub yang kebijakan transfernya bapuk. Makanya, buat nyelesaikan permasalahan transfer, baiknya klub berbenah dulu secara struktur, baru ngomongin software. Ya, sama lah kayak di sini. Sebelum ngomongin soal metaverse, big data, dan sebagainya, ada baiknya. Dimulai dari ngurusin hal yang mendasar dulu, kayak kenapa IKTP masih harus difotokopi. Saya Farhan, sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax